Gempa bumi terjadi di kawasan Maluku serta kepulauan sekitarnya pada selasa 10 Januari dini hari. Guncangan hebat ini menimbulkan peringatan tsunami di wilayah tersebut. Pasca gempa bumi tersebut, Kemenhub memastikan sarana dan prasarana serta fasilitas pelabuhan di wilayah Maluku dalam kondisi baik dan aman. Namun, masyarakat diminta untuk tetap puas pada dan siaga terhadap gempa susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kemenhub juga menyampaikan bahwa pelayanan transportasi laut sudah berjalan normal, namun tetap mengutamakan keselamatan pelayaran. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, terlihat bahwa gempa bumi yang terjadi cukup besar dan membuat panik masyarakat yang merasakan. Tak hanya itu, banyak sekali sarana-prasarana yang terkena dampak dari gempa bumi di kawasan Maluku ini.